Kisah Abdullah bin Mas'ud Orang-orang jujur ini banyak sekali kita jumpai kisah-kisahnya pada zaman Nabi Muhammad. Salah satunya, yaitu kisah Abdullah bin Mas'ud yang menjadi pengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang yang mempunyai sifat jujur. Sebelum memeluk agama Islam, Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang pengembala kambing. Ia mengembala kambing milik seorang petinggi Quraysh, Uqbah bin Abi Mu'aif. Dari pagi hingga sore, ia habiskan waktunya untuk mengembala. Pada suatu hari, saat ia menjaga ternak, ada dua orang laki-laki paruh baya yang datang menghampirinya. Kedua laki-laki itu nampak haus dan begitu kelelahan. Mereka kemudian memberi salam kepada Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk memerahkan susu kambing tersebut. Akan tetapi, Abdullah bin Mas'ud menolak memberikan susu itu karena bukan miliknya. Kambing-kambing itu bukan milik saya, saya hanya memeliharanya, katanya dengan jujur. Mendengar jawaban itu, dua laki-laki tersebut tak memberikan bantahan. Walaupun sangat kehausan, mereka sangat senang dengan jawaban jujur si pengembala itu. Kegembiraan ini sangat jelas terlihat di wajah mereka. Ternyata, kedua orang itu adalah Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu, keduanya pergi ke pergunungan Mekah untuk menghindari siksaan dan perlakuan kejam kaum Quraysh. Apakah kau mempunyai kambing betina yang belum dikawinkan? Tanya Rasulullah. Ada, jawab Abdullah. Lalu, Abdullah mengajak Rasulullah dan sahabatnya melihat seekor kambing betina yang masih muda. Kemudian, kaki kambing itu diikat. Rasulullah menyuapkan tangannya ke tubuh kambing tersebut sambil berdoa kepada Allah. Saat itulah, turun riski dari Allah. Tiba-tiba saja susu kambing itu mengalir sangat banyak. Abu Bakar segera mengambil sebuah batu cekung yang digunakan untuk menampung air susu hasil perahan. Mereka pun meminumnya bersama-sama. Setelah itu, Rasulullah berkata, Kempislah. Seketika susu kambing menjadi kempis dan tidak mengeluarkan susu lagi. Abdullah bin Mas'ud pun takjub dan terkejut menyaksikan hal tersebut. Sebab kambing tersebut sebelumnya belum pernah mengeluarkan air susu. Tapi, di depan matanya, saat itu kambing tersebut malah mengeluarkan air susu yang banyak dan dinikmati bersama. Itu adalah karunia Allah, wujar Rasulullah. Kemudian muncul kekaguman Abdullah bin Mas'ud kepada tamunya. Tak lama usai peristiwa itu, Abdullah kemudian memeluk agama Islam dan menjadi salah satu penghafal Al-Quran terbaik. Demikianlah kisah dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang memiliki sifat jujur. Semoga dengan kisah ini menjadikan kita pribadi yang memiliki sifat jujur dan amanah. Karena sejatinya, kejujuran adalah sebuah sikap yang menunjukkan jati diri seseorang yang sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.